Pemisah ratusan santri yang tergabung dalam forum Santri Jawa Barat bersama Forkopim dan Jawa Barat mendeklarasikan modernisasi beragama sebagai penguatan kehidupan kebinakaan di Pondok Pesanrenurul Iman, Kota Bandung, Jumat Sore. Deklarasi tersebut digagas guna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dan khususnya menjaga kondusivitas wilayah Jawa Barat. Guna menjaga keutuhan, kebinakaan, dan kondusivitas wilayah Jawa Barat, sedikitnya lima ratusan santri yang tergabung dalam forum Santri Jawa Barat, deklarasikan moderasi beragama sebagai penguatan kehidupan Kota Bandung Jumat Sore. Dalam deklarasi moderasi beragama ini diikuti juga perwakilan forum komunikasi daerah Provinsi Jawa Barat, dimulai Birokesra Setda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kementerian Agama Jawa Barat, Polda Jabar, serta perwakilan Kodam III Siliwangi. Kepala Birokesra Setda Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman menegaskan pihaknya mendukung penuh deklarasi moderasi beragama ini. Hal ini merupakan dasar untuk menyamakan cara pandang masyarakat terkait perbedaan agama. Moderasi beragama ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama, menyikapi perbedaan, sehingga dapat menekan aliran-aliran radikalisme, ekstremisme yang dapat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita sosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama, menyikapi perbedaan, sehingga radikalisme, ekstremisme, kita bisa berguna, kita bisa berguna. Yang keduaannya, kalau dihitung dari indeks-indeks, ini juga salah satu impian kita untuk meningkatkan. Karena sebetulnya modal sosial di Jawa Barat, kan dari masa pemasa, ini tidak pernah ada masalah yang sangat ini rawan. Deklarasi moderasi beragama ini sebagai penguatan pemahaman beragama, terutama di kalangan anak-anak muda. Karena kami tidak ingin anak-anak muda ini berpaham agama secara seperti yang tadi kami deklarasikan, masuk paham-paham radikalisme, ekstremisme. Oleh karena deklarasi moderasi beragama ini sangat penting bagi kami, santri khususnya di kalangan kaum muda. Diharapkan dengan deklarasi moderasi beragama ini, dapat menjaga kondusivitas wilayah Jawa Barat, khususnya dan secara nasional umumnya, terutama jelang memasuki tahun politik pemiliu 2024 mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV